Lembaga Sensor Film LSF mendorong masyarakat dalam gerakan budaya sensor mandiri. Masyarakat dapat memfilter dalam memilih tontonan sesuai kelompok usia. Hal itu guna menekan dampak negatif dari film atau informasi hoax. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Lembaga Sensor Film LSF Republik Indonesia Romy Vibri Hardianto saat pengukuhan Kelurahan Winongo, Kota Madiun menjadi desa sensor mandiri. Gerakan budaya sensor mandiri merupakan gagasan LSF bertujuan meliterasi dan mengedukasi masyarakat. Hal itu mendorong masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Romy menjelaskan dengan gerakan sensor mandiri diharapkan dapat menekan dampak negatif film atau informasi hoax. Terlebih di era digitalisasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Tak terkecuali anak-anak yang kini sudah banyak memiliki gadget. Nah, kegiatan budaya sensor mandiri ini dilakukan di beberapa tempat, di beberapa kota, dengan beberapa komunitas. Tapi salah satunya adalah LSF sedang mencoba yang disebut desa sensor mandiri. Jadi fokus pada satu desa, yang desa ini menjadi contoh bagi desa-desa yang lain bahwa masyarakatnya itu melek, mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bagaimana memilah tontonan. Sehingga ketika mereka menonton, baik dirinya dan keluarganya, anaknya, bahkan cucunya, itu bisa mengerti tontonan yang baik dan bagus seperti apa. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan, literasi tentang penggunaan IT dinilai sangat penting. Ia tidak ingin masyarakat menyalahgunakan fasilitas internet gratis yang disediakan pemerintah Kota Madiun. Fasilitas yang semakin lama semakin berubah, cara-cara mencinsor film, mencinsor berita dan sebagainya, dengan adanya ini bahwa semuanya itu akan sehat. Artinya apa? Ada film yang ini harus bagaimana, film ini artinya seperti apa, berita seperti apa. Dengan adanya pelatihan-pelatihan di sini nanti orang itu semuanya akan pandai, ahli. Jadi kalau ada orang yang keliru, dia juga ikut memenangkan. Diketahui Kelurahan Winongo sebagai desa sensor mandiri ini, diharapkan menjadi contoh desa lainnya dalam menyosialisasikan pentingnya memfilter tontonan.